Halo guys ini ada modem ball seri E5577 ini udah terinstall firmware versi terbaru dan what you remote ini passwordnya di sudah terhiden jadi cuma tanda bintang aja yang nongol biar orang yang mau konek nggak bisa lihat paspor di sini di info devis juga passwordnya terhiden dia hanya tanda bintang aja yang nongol dan ini versi firmware-nya udah yang terbaru kita akan kasih video installingnya proses flashing ini videonya proses flashing-nya awal kita klik debuk dulu buat keluarin portnya sudah keluar port udah masuk mode debuk kita disini WPUI masih standar masih biasa kita konekin terus kita masuk factory dia akan masuk ke mode FTM nah sudah masuk FTM mode portnya juga ada keluar yang keluar cuma dua ini kita langsung pressing aja firmware versi terbarunya langsung kita klik mulai ini lagi proses flashing tunggu aja sampai selesai prosesnya gak lama sih cuma mungkin sih sekitar satu menit untuk flashing firmware jangan lupa masuk ke mode ftm dulu ya oke flashingnya udah selesai selesai flashing firmware kita tunggu nyala dulu modemnya oke modem sudah nyala proses selanjutnya kita langsung flashing web UI kita langsung aja flash ini sudah mulai proses flashingnya biar ada cepet sih kalau web UI sudah selesai proses flashing web UI-nya disini tampilan juga udah berubah disitu password sudah terhiden jadi yang nongel cuma ek ek tanda bintang saja ini tampilan web UI mode-nya begini ini mode settingnya kita bisa ganti ini disini ini ada jamnya bisa kita setting di sini juga ada temperatur panas kita lanjutin oke 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 disini ada pengaturan baterainya ada on off terus ada pengaturan tampilan jadi kita bisa ganti-ganti tampilan sesuai kesukaan ini kita coba ganti yang blackphone ini berubah tampilannya yang kita bisa ganti-ganti sesuka kita mana yang kita sukai kita bisa ganti dan ini model Huawei style ini model Huawei original Huawei nya cukup bagus sih cukup menarik dan nggak terlalu berat di modem jadi bisa kita pakai lah buat yang ingin pakai silakan di download tapi jangan lupa like and subscribe disini juga ada pointing antena ada menu sms dan ussd jadi kalau mau isi paket mau isi pulsa nggak perlu cabut pindahkan ke handphone disini kita juga bisa like apa lock frekuensi oke jadi web UI nya cukup bagus lah buat dipakai yang mau pakai yang mau pakai silakan mau yang coba ini udah saya share firmware dan web UI nya tinggal kalian download aja terus di install di modem nya disini tampilan informasi devis nya ini kelihatan oke yang mau download kan tak lupa like and subscribe ya biar bisa share share file file yang lainnya oke sekian dan terima kasih tapi selamat menikmati